Kepala DP3AP2KB Tabalong, Rusmadi, menyebut pembinaan dan evaluasi desa pelaksana PK2D tingkat kabupaten menjadi tolak ukur basis perencanaan DP3AP2KB. Pasalnya, PK2D merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan keluarga yang berkesetaraan gender dan pemenuhan hak anak di Tabalong. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, DP3AP2KB Tabalong, Rusmadi, yang ditemui pada Jumat 15 Maret 2024 di ruang kerjanya. Rusmadi menjelaskan pembinaan dan evaluasi desa pelaksana peningkatan kualitas keluarga daerah atau PK2D tingkat kabupaten Tabalong bukan segedar menjaring satu desa terbaik dari 12 desa perwakilan setiap kecamatan untuk mewakili kabupaten Tabalong ke tingkat provinsi Kalimantan Selatan. Pembinaan dan evaluasi desa pelaksana PK2D menjadi tolak ukur basis perencanaan dan indikator keberhasilan pembangunan keluarga yang berkesetaraan gender dan pemenuhan hak anak. Hal ini menurutnya dilakukan sebagai upaya meningkatkan derajat manusia khususnya dalam memberdayakan keluarga melalui pelatihan-pelatihan. Kita kan selalu setiap tahun memberikan pelatihan kepada para perempuan-perempuan yang ada di desa untuk mendapatkan keterampilan yang nantinya akan menjadikan mereka untuk terampil dalam hal pembuatan seperti misalnya kuikrim dan lain sebagainya yang akhirnya nanti mendapatkan penghasilan keluarga, mendapatkan tambahan penghasilan keluarga selain daripada penghasilan suaminya. Pembinaan dan evaluasi desa pelaksana PK2D Kabupaten Tabalong dilakukan dari tanggal 23 Februari sampai dengan 5 Maret 2024. Nilai terbaik diraih desa Manduin kecamatan Moraharus yang selanjutnya dijadwalkan mengikuti penilaian tingkat Provinsi Kalimantan Selatan pada bulan Mei hingga Juni tahun 2024. Alpi Syahrin, TV Tabalong melaporkan.